Intro Gua yakin banget tadi gua ga salah liat pangeran ada disana Oke Mel, logikanya gini ya Kalo emang itu beneran pangeran, lu pasti refleks langsung ambil HP lu ga sih? Nah iya tuh Mel, biasa lu tuh paling gercep tau ga sih kalo ada momen? Buktinya lu diem aja, lu ga yakin kan? Ya gimana mau gercep orang kondisi lagi kayak gitu yang ga mikirin HP lah Udah lah Mel gausah pikirin lagi, ntar lu lagi Lu stres stres diri lagi Engga engga engga, gua kepo banget, kita harus balik ke restoran itu Dipecat? Iya saya pecat Ya ga bisa gitu dong pak Kalo tadi itu kan namanya juga ga sengaja Kalo soal piring sama gelas, ya namanya musibah gimana dong? Saya bisa apa? Musibah? Pada dasarnya aja kamu ga becus kerja Dan ditambah lagi Saya baru tau Kalo kamu ternyata masih dalam pengawasan sampah kamu Dan saya ga mau kena masalah Jadi sebaiknya kamu pergi dari restoran ini Pak Bima tau dari mana kalo gue lagi dalam pengawasan papa Jangan-jangan Papa dapet laporan dari mata-matanya kalo gue kerja disini Terus papa yang nelfon pak Bima Kamu bisa pergi sekarang Ya udah mana gaji saya? Gaji dari mana? Yang ada gaji kamu minus Karena ulah kamu, saya jadi rugi Ya ga bisa gitu dong pak Perjanjiannya kan saya dibayar per hari Sekarang mana gaji saya? Maka saya perlu telfon orang tua kamu Kira-kira batu bata bakal lancar-lancar aja ga ya kerja disana? Hah dia yang kerja Kenapa jadi gue yang tegang gini? Put Kenapa Riz? Lagi mikirin apa? Gue kepikiran sama pangeran Dia kan lagi kerja tuh jadi pelayan di restoran Tapi kok gue ngerasa Kayaknya dia ga bisa ya kerja kayak gitu Mas gitu perhatiannya lo sama dia Bukan perhatian Tapi ya gue ga yakin aja Dia bisa mulus-mulus aja gitu kerjaannya Lo tau kan sifat dia kayak gimana Takutnya dia bikin masalah lagi Jadi lo khawatir? Ya iyalah gue khawatir Masalahnya gue sering nitip dagangan gue ke restoran itu Kalo misalnya dia aneh-aneh Nanti nama gue juga ikutan jelek Yakin? Gitu aja Yakin? Namanya kenapa? Gapapa Gapapa Kenapa gue jadi kesel gini ya? Dengar putri khawatir sama pangeran Lo kesel sama gue Lo kesel sama gue Put, gue belum ngomong apa-apa lo Lo? Lo bisa nyangka gue kesel Ya keliatan kali Itu keliatan dari muka lo Lo keliatan ga suka kalo gue khawatir sama batu-bata Gimana gue suka Lo lupa Apa yang dia udah lakuin ke lo Dia pulih lo abis-abisan waktu pertama kali lo masuk sini Lo gak seharusnya khawatirin dia Lo gak seharusnya khawatirin dia Tidak 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 Biasa lo tuh paling gercep Tau gak sih kalo ada momen Buktinya lo diem aja Lo gak yakin kan? Ya gimana mau gercep Orang kondisi lagi kayak gitu Ya gak mikirin HP lah Udah lah Mel gak usah pikirin lagi Ntar lo stress-stress sendiri lagi Enggak-enggak Gue kepo banget Kita harus balik ke restoran itu Are you sure? Ya yakin banget lah Why not? Oke Mel lo pikirin dong Lo tuh wasting time banget Mending lo siap-siap buat nanti sore Ya kan? Lo belum makeup Belum curl your hair Ngeblow Your nails Itu tuh makan waktu banget semuanya Ngapain juga sih balik lagi ke restoran Ya itu juga kalo ada pangeran Kalo gak ada gimana? Anggup aja semuanya gak ada Kita lupain pangeran Case Close Gue nanya kali Lagi ngomong apa sih? Kayak serius banget Kenapa? Eh udah kelasnya Pak Reger nih Yuk Masuk Eh Excuse me Eh kalian stop stop Saya lupa lagi Eh Citra Putri Rizky Tolong beritahu pada yang lain Mata kuliah saya mundur satu jam ya Soalnya sih ada rapat penting sama rektor Cuma saya yang bisa memecahkan persoalannya Oke? Alright Pak 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 What? Oh I'm forgot Move side Ya udah Gue bilang ke anak-anak kelas dulu ya Ki Ki Lo masih utang loh Belum jawab pertanyaan gue barusan Udah gak usah dibahas sekarang Kok gitu sih? Gue dulu Loh? Oke gue udah sampein Kok Rizky baru-baru pergi sih? Tadi tuh gue nanya sama dia Kenapa dia gak suka Kalo gue khawatirin pangeran Tapi dia malah gak mau jawab Ya kali Rizky mau ngaku ke eloput Lo tau ya sebenernya kenapa dia kayak gitu? Ya gue gak tau Lo pepetin aja sih Rizky Siapa tau dia ngaku Masalahnya tuh dia ngehindarin gue terus Kabur kali dia Kabur kenapa? Ke gap Nyuri kali Nyuri? Rizky Nyuri? Gak mungkin Lo jangan nudu deh Ya eloput Nyuri hati Keles Ah beneran gue gak ngerti Lo tuh gak menggunakan bahasa verbal yang persuasif dan juga artikulatif Wah Ini nih Udah persis kayak Pak Regar lo Abisnya lo gak to the point Ya kan gue bingung Maksud lo apa Aduh Aduh gak pika banget sih lo put Gregetan gue Yaudah gue lapar Yuk kantin Yuk Putri terus nanyain gue lagi Soal gue yang gak suka dia khawatir sama pangeran Karena gue juga belum yakin sama perasaan gue sendiri Mohon maaf saya tidak bisa terima kamu kerja disini Karena saya belum butuh pegawai tambahan Saya bisa kok kerja apa aja Bersih-bersih juga gak apa-apa Mohon maaf Saya sekali lagi minta maaf Lalu itu saya permisi Aneh banget Kenapa sih? Gak ada satupun orang yang rima gue kerja Emang sesusah itu apa nyari kerjaan? Tapi gue gak bisa gini terus Yang ada kasihan Bu Nawang Gue pasti nge-repotin dia Enggak Gue gak boleh nyerah sama keadaan Gue gak boleh nyerah sama Papa Gue harus buktiin ke Papa Kalo gue bisa kok Gue bisa survive tanpa Kalo gue